Intro Kembali lagi bersama saya, Sana Skyros dalam program Triberata TV 12 Berita hari ini terkait dengan peninjauan Nintiwan Common Center, Kapolri dan Panglima TNI Meninjau langsung kesiapan para personil terkait jelangnya KTT ASEM Kapolri Jenderal Sosili Prabowo bersama dengan Panglima TNI Laksamana Ibu Domarbono Meninjau langsung Nintiwan Common Center untuk memastikan kesiapan para personil Serta para alat tahun terkait pengamanan kompresi tingkat tinggi KTT ASEM di Labuan Bajo Nusa, Ngarak Timur Dalam kesempatan itu, SIGIT mengungkapkan bahwa peranjakan itu dilakukan berguna Memastikan kesiapan personil, serta para pang baik bodi wang, kamera hand-deltak, di HAT Hingga alat komunikasi lainnya yang terkait dengan Nintiwan Common Center Terkait proses pengamanan KTT ASEM Dari peninjauan bersama Panglima TNI tersebut, seluruh personil TNI Laksamana sudah melakukan evaluasi terkait dengan kendala-kendala yang ditemukan Sehingga pelaksanaan event KTT ASEM pada tanggal 9-11 Mei dari segi pengamanannya dapat berjalan optimal dan lanjar Dari segi pengawalan, SIGIT mengungkapkan bahwa petugas keamanan nantinya akan menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah tempat selama pelaksanaan KTT ASEM Dengan terpilihnya Labuan Bajo sebagai lokasi pelaksanaan KTT ASEM, hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun negara Indonesia Apalagi tema yang diusung dalam penyelenggaraan tersebut adalah episode of growth Kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono menyampaikan bahwa masyarakat Labuan Bajo khususnya harus bangga Lantaran KTT ASEM dilaksanakan di wilayah tersebut Siapan dari personil-personil di kita yang kita bekali memang dengan peralatan komunikasi baik itu bodyworm kemudian HT dan juga HP yang semuanya kita sambungkan dengan command center disini Sehingga pergerakan anggota di lapangan sekaligus juga kegiatan yang ada di lokasi di mana anggota berada tersebut bisa kita monitor Sekaligus ini juga kita laksanakan pengecekan supaya kita bisa tahu terkait dengan hal-hal yang harus dievaluasi Dari Nusa Tenggara Timur, tim beliputan melaporkan Terima kasih sudah menonton